Aparat gabungan TNI-Polri melakukan operasi pengajaran KKB yang menembak warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Pada Senin 17 Juni 2024, aparat menembak mati anggota KKB, Danis Murib atau Baganiyok Murib, yang merupakan desertir atau pembelot TNI. Berikut kronologinya. Juga identitas KKB tersebut bernama Baganiyok Murib atau BM, yang bersangkutan merupakan KKB aktif, anak buah dari Tenius Waker dan Undius Kogoya. Mereka merupakan KKB dari Intan Jaya, namun selama 3 bulan terakhir ini aktif melakukan gangguan kamtikmas di Kabupaten Paniai. Pada Jumat 14 Juni, aparat mengepung persembunyian kelompok separatis ini di sebuah kampung di distrik Bibida. Saat itu, KKB yang berlindung di balik warga sipil melarikan diri. Namun, aparat TNI-Polri berhasil merebut berbagai jenis senjata api dan senjata tajam serta alat komunikasi milik KKB. Operasi pengajaran berlanjut di wilayah distrik Bibida. Kontakt tembak antara aparat dengan KKB membuat anggota KKB Danis Murib, yang merupakan anak buah Undius Kogoya dan Tenius Waker tewas Senin 17 Juni. Selesai kontak tembak, aparat pengevakuasi jenazah Danis Murib. Danis Murib berpangkat prajurit 2 saat meninggalkan kedinasan pada 14 April 2024. Dia menjadi anggota Satgas Yonif 527 Baladibya Yudha Kodam 5 Brawijaya, yang ditugaskan dalam operasi militer di Papua. Saat penyisiran, aparat juga menemukan satu jenazah lain di kampung Undigami, distrik Bibida. Namun identitas jenazah tersebut belum teridentifikasi. Kedua jenazah saat ini telah dibawa ke RSUD Paniai. Pengungkapan Danis sebagai aparat yang membela ke KKB ini kian menambah kasus desertir. Pekan lalu, Polda, Papua melaporkan Brigadir 2, Aske Mabel, anggota Polresia 5, telah kabur dengan membawa 4 senjata api pada Minggu 9 Juni 2024. Hingga saat ini pengejaran terhadap Aske masih dilakukan. Ada juga prajurit 2 Yotam Bugiangge yang kabur dari satuannya, Kompice Batalion Infanteri 756 Wimane Sili di daerah Senggi, Kabupaten Kerom, Papua, pada 17 Desember 2021. Pria asal Kabupaten Duga ini kabur dengan membawa 1 senjata laras panjang. Yotam belum ditemukan hingga kini. Ia bergabung dengan KKB di wilayah Papua Pegunungan serta menjadi pimpinan untuk kelompok separatis di wilayah Yahukimo. Terima kasih telah menonton!